Intro Jadi ini dia di kuping kirinya Ada sobekan cukup besar Dan anaknya yang dibawa kabur oleh Macan Tutut Konflik satwa liar dengan warga Di kawasan suaka marga satwa Gunung Sawal Masih kerap terjadi Umumnya satwa liar turun Ke wilayah pemukiman warga Untuk memangsa ternak mereka Kita udah nyampai Lokasi Kamera trap Yang akan kita periksa Ini kamera trap Jadi emang biasanya kamera trap ini Dipasang selama kurang lebih 3 bulan Dan diperiksa setiap 1 bulan sekali Semakin terancamnya Populasi satwa liar di Gunung Sawal Kegiatan pengamatan dan pemantauan pun Rutin dilakukan Untuk mengetahui jumlahnya Bidang KSDA wilayah 3 Ciamis Melakukan dengan menggunakan alat bantu Berupa kamera jebak atau kamera trap Lebih dari 10 unit kamera Dikonsentrasikan pada lokasi Yang diduga menjadi wilayah jelajah Macan Tutul Jawa Macan ini merupakan salah satu Dari 9 jenis macan tutul Yang hidup di dunia Macan tutul Jawa hanya hidup di pulau Jawa Dan beberapa pulau di sekitarnya Ada ada Oh ini jantan Jantan dewasa ini Jantan dewasa Jantan dewasa ini Sudah agak tua juga ini Keliatannya itu gede kan Ya itu tingginya kurang lebih 70 cm Panjang badannya Kurang lebih 90 cm Nah jadi ini nih Yang kita cari-cari deh tadi Jejak-jejak kehidupannya Di sekitar sini Yaitu macan tutul Jawa Macan tutul Jawa yang terekam Dalam kamera trap Terkadang meninggalkan jejak lainnya Biasanya tidak jauh dari lokasi tersebut Ada cakaran macan ini Oh ini pak Iya ini cakaran Masih agak paruh ini Jadi emang kalau menurut Pak Warit Kalau sudah tertangkap kamera trap Pasti akan ada jejaknya Tidak jauh dari area kamera trap itu Dan bener aja nih Ada cakaran kukunya Dan biasanya ini dilakukan Untuk mengasah kuku ya Di saat kukunya itu gatal Monitoring juga sebagai upaya Untuk menjaga habitat macan tutul Jawa Pemulihan ekosistem juga akan Terus ditingkatkan Guna menjamin ketersediaan pakan Bagi macan tutul Jawa Jadi macan tutul Jawa ini Adalah spesies yang termasuk Critical endangered Atau sudah hampir punah Nah ini jadi dilindungi Tapi tetap saja ya Karena banyak pemukiman Yang ada di sekitar hutan Pasti adalah konflik yang terjadi Antara manusia dan macan tutul Nah ini kita mau langsung Datang ke salah satunya ya Pak Ya Ikuti jejak saya Jejak petualang Munculnya konflik macan tutul Dengan manusia Dikarenakan habitat utamanya Yang sudah mulai terganggu Dan ketersediaan pakan alami Yang sudah mulai langka Keluarnya macan tutul Dari kawasan hutan Tidak selalu menimbulkan konflik Hal itu terjadi Ketika ada pihak yang dirugikan Baik manusia maupun macan tutul Seperti hewan ternak warga Yang dimangsa Jadi ini dia di kuping kirinya Ada sobekan cukup besar Dan anaknya yang dibawa kabur Oleh macan tutul Jadi mungkin induknya ini sempat Mencoba untuk melindungi anaknya Tapi dia luka Ini kita disini Masang kamera trap Untuk mengetahui Apa sih macan tutul Masih bisa masuk ke sini Ini kamera trapnya Fenomena keluarnya macan tutul Merupakan perilaku teritorial Yang normal dilakukan oleh satwa teritorial Yaitu perebutan wilayah jelajah Dan yang kalah harus keluar dari habitatnya Ketika mencari habitat baru Macan tutul yang kalah Kerap terjebak di areal kebun Atau pemukiman Sebelum sampai ke habitat Yang menjadi tujuannya Pemasangan kawat berduri Disesuaikan dengan besarnya kandang Selain upaya penghalauan Agar macan tutul Tidak lagi memangsa hewan ternak Kita juga harus menjaga Hutan gunung sawal Jika ada satwa liar Yang masuk ke area pemukiman warga Baiknya langsung dilaporkan Pada pihak yang berwenang Untuk dipindahkan ke habitat yang semestinya Ini kamera trapnya sudah terpasang dengan mantap Ini bertujuan untuk melihat Kalau-kalau ada macan yang lewat di sekitar sini Dan apakah kawat berduri ini Sudah cukup kuat untuk menghalau macan Dari memakan hewan-hewan ternak ini Dan pastinya semua ini dilakukan Supaya masyarakat Masyarakat dan juga hewan macan tutul ini Bisa sama-sama hidup damai berdampingan Ikuti jejak saya Jejak petualang Hasil kamera trap yang disebar di beberapa titik lainnya Juga menangkap jenis satwa Seperti musang, babi hutan, tijang, dan hewan lainnya Hewan tersebut potensial menjadi mangsa macan tutul Dengan demikian Dapat dikatakan Kondisi hutan suwaka marga satwa gunung sawal Masih baik untuk habitat macan tutul Aduh Ini memang karena jalan yang sempit Terus licin Jadi walaupun saya juga berikut menyeimbakan Tetap aja nih Terperosok Kita ketawa Aduh Jadi memang kalau Mau menuju lokasi yang mau saya datangi Biasanya Orang-orang ini Menggunakan Ojek padi ini Dan biasanya memang ini untuk membawa padi Membawa gabah Nah supaya saya lebih cepat sampainya Saya numpang deh Tapi deh tadi kita Malah bermain lumpur Gak apa-apa Gak apa-apa Boleh naik lagi kan? Boleh lah Boleh ya Ojek padi ini memang inovasi yang efektif dan ekonomis Di puncak musim panen Setiap pengojek bisa melayani pengangkutan di beberapa sawah dalam sehari Hal ini tentu turut menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan Berhenti-berhenti Ya makasih ya kang Nah ini saya udah sampai ke lokasi yang mau saya tuju Ini akang-akang mau lanjutkan perjalanan Jadi kang makasih ya kang Ya saya mau ikutan ibu dulu Jadi ini nih yang mau saya ikuti Bukan mau menanam padi Bukan juga memanen Tapi kita mau cari hamanya Tumbuhan pengganggu tanaman ternyata tak selalu menyebalkan Seperti halnya gunda Tanaman yang bisa diolah jadi panganan lezat Nah Jadi ini nih yang kita cari Namanya gunda Tapi bukan gunda gulana ya Jadi ini adalah hama dari padi Gunda tumbuh secara liar pada lahan tanaman padi sawah Kehadirannya dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi Bagi sebagian warga disini Gunda juga memiliki nilai ekonomis Ini si gunda ini cuma ada di musim penanaman padi ya bu Jadi nanti pas lagi tanahnya basah Si gunda ini akan tumbuh Nah ini kita juga melangkahnya harus hati-hati Jangan sampai kita mau membersihkan hamanya Eh malah merosak padinya Jadi jangan sampai terinjak Wah ini yang tadinya isinya penuh Sampai tumpah-tumpah ternyata yang bisa dimanfaatkan Hanya sedikit ya bu Setelah dipilih-pilih Dan ini Habis ini pastinya saya juga mau tahu dong Rasanya kayak gimana sih Si gunda ini Yaudah bu langsung jalan Ikuti jejak saya Jejak patualang Pembuatan olahan gunda bisa dijadikan sebagai lalap maupun urap Sesuai selera Gunda ini akan kita masak Gunda sambal burung Mantep ya ibu ini Masakan ibu Saya udah gak sabar nih Dengan nyobain Gunda yang disantap dengan sambal Harus direbus terlebih dahulu Yang menjadi jagoan di sambal burung ini Tidak lain tidak bukan Adalah terasi Menambah rasa nikmat ya bu Dan juga asam jawa Ini butuh menambah kesegaran di sambalnya Ini langsung goreng ya bu Ini kalau udah ada sambal Ada lalapannya Masih kurang pastinya Kalau gak ada dagingnya Ini kita mau goreng dulu Bandeng Ini bandengnya sudah matang Saatnya kita makan Yuk bu Jadi ini Ini gundanya dulu Dicoel sama sambal burung Pedas banget Ini tadi kami cabai berapa banyak bu Ini pedas banget Ini mantap Sekarang langsung tambah Ikan bandengnya Gundanya ini mirip sekali Tekstur dan rasanya dengan kangkung Tapi dia ada tambahan Pahit-pahitnya sedikit Dan selain dijadikan alapan Ini bisa juga ditumis ya bu Jadi benar-benar mirip banget sama kangkung Manfaat utama daun gunda Yaitu menyehatkan pada sistem pencernaan tubuh Serta melindungi sistem pencernaan dari penyakit Wah ternyata tanaman yang dianggap sebagai hama Bisa menjadi makanan yang sehat Dan juga benutrisi kalau udah diolah Ikuti jejak saya Jejak Petuala